Terima kasih kepada yang terhormat Prof. Dinsam Sudir beserta para pimpinan-pimpinan organisasi Islam yang dengan jelas dan tegas memberikan restu doa dan dukungan kepada pasangan Amin. Dan memang secara faktual mungkin mengejutkan koalisi Amin atau koalisi perubahan ini. Tetapi secara spiritual sebetulnya ikhtiarnya sudah panjang melalui berbagai istikoro dan ikhtiar sejak 2021. Tapi memang takdir Allah memutuskan mulai dibuka secara gamblang 29 Agustus dan deklarasi pada 3, tabel 2 September. Dan terima kasih kepada para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh yang hadir yang memberikan dukungan ini karena kami memang punya tekat yang sama. Keislaman, keindonesiaan menyatu di dalam seluruh langkah perjuangan kami. Dan Alhamdulillah dengan keinginan terus mengabdi, terutama dalam upaya mewujudkan Batatun Tayyibatun Warabun Kofur ini, kami sangat terus mengkonsolidir barisan. Termasuk partai-partai pengusung, partai-partai pendukung, dan juga organ-organ relawan dan ormas-ormas lainnya. Dan Alhamdulillah kami perlu laporkan juga kepada para kiai, para pimpinan bahwa hampir 2 bulan ini ya, 2 bulan kami bergerak, sambutan, respon, dukungan mengalir begitu deras di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Kain, Banten, yang menjadi kekuatan utama. Nampaknya Zirroh Uhuhuwa Islaminya itu luar biasa. Nampaknya Zirroh Uhuhuwa Islaminya yang tentu menjadi spirit utama agar terwujudnya Uhuhuwa Fatuniyah dan Uhuhuwa Dasyariqah. Dan semangat itu kami tangkap betul sebagai semangat ingin berubah menjadi lebih baik, semangat perubahan untuk mewujudkan tantangan baru, pemerintahan yang ideal. Memang kami tidak tua, tapi kami juga tidak terlalu muda, kira-kira begitu. Semangatnya muda, jadi semangatnya muda, seleranya muda, yang muda yang matang, masih berani makan yang kolesterol-kolesterol gitu. Tapi insya Allah energi perubahan itu sangat kuat karena ditopang oleh kemauan besar kaum muda di tanah air sekaligus para penggerak-penggerak dakwah, para penggerak-penggerak jamaah, jamiah yang merata di seluruh penjuru. Di sisi yang lain, PKB dan GKI-GKI sudah terbukti komitmen kebangsaan yang total selama ini juga menjadi trademark yang cukup efektif menggerakkan semua potensi yang ada. Insya Allah dukungan Profesor Din dan para GKI, para ulama, para tokoh ini menambah semangat dan barisan kita untuk mempermudah kemenangan. Amin. Kami paling suka karena masih dianggap enteng, tapi biasanya yang dianggap enteng biasanya yang enak. Amin, betul. Insya Allah. Insya Allah hasil istighfaroh berbagai pihak, khususnya ulama-ulama GKI-GKI yang tidak pernah tampil, semua menyampaikan, kalau kalian kerjanya serius, insya Allah kami ikut memperesi di langitnya. Ya, syaratnya cuma kerja serius. Dan Alhamdulillah kami terus bergerak, Prof. Din, teman-teman juga efektif menggerakkan semua potensi yang ada. Melihat tanda-tandanya sih, peluang satu putaran menang itu juga ada. Amin. Amin. Peluangnya ada karena survei kami yang terbaru, masih rahasia, mohon maaf. Survei yang layak dipercaya. Yang kita lihat sebagai masukan, yang kita cari survei paling negatif. Yang kita cari, karena sangat optimistik, peluang jakal peroleannya itu sangat signifikan. Sangat signifikan, bahkan survei kami sampai pada level sekarang tiga calon sama persis. Jadi seratus terbagi tiga. Ada floating sedikit ya, ada floating beberapa persen. Jadi yang ingin saya sampaikan, semangatlah kalian, karena relawan di perusahaan daerah, kerja kalian gak sia-sia, surveinya bagus sekali. Itu kerja-kerja yang baik. Apalagi Mbak Din dan tokoh-tokoh hadir, semangat yang lebih panjang lagi untuk perjuangan amin yang akan datang. Itu bimbingan Prof. Din, para tokoh-tokoh, termas kami menunggu terus. Bimbingannya, agar kemenangan yang akan kita raih pun dalam kemenangan yang benar-benar sesuai dengan harapan, sesuai dengan cita-cita kita, sesuai dengan apa yang menjadi mandat perubahan itu sendiri. Jadi, awalnya saya sendiri bagaimana memasarkan perubahan itu. Ternyata saya diyakinkan oleh realitas di bawah itu memang sangat besar. Kategorinya, kami ingin berubah nasib. Itu yang saya temui. Nasib kami 30 tahun, gini-gini aja gitu. Tidak ada sesuatu yang baru. Nah, dari situ saya semakin yakin perubahan ini menjadi harapan besar. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran semuanya, termasuk Pak Rasmi yang disertai. Ini organisasi yang kuat juga ya. Alhamdulillah. Manda Islam yang diberbagi tempat sudah bertemu diberbagi acara. Demikian. Ada pertanyaan silahkan, kalau ada pertanyaan, satu-dua pertanyaan. Karena saya sudah mohon maaf sekiranya ke bandara untuk meluncur ke Jawa Tengah. Nah, mungkin silahkan dengan para kia itu.